assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah proyektor infocus tipenya adalah ada di bawah sini ya kita cek ya infocus IN112A ya nah kerusakannya langsung saja kita cek ya kerusakannya bagaimana alarmnya kita langsung saja cek ya kita colok dulu kabel powernya ya nah ini kita colok dulu ya perhatikan ya lampu menyala power menyala ya baru kita tekan tombol power ya untuk menghidupkan nah ini sudah mulai hidup ya ini ada suara sini ya suara kipas ada sini ya ini nanti tanpa suara juga bisa ini kita pegang sini aja sudah keluar ada rasa suara angin ya berarti kipasnya menyala ya nah langkah kedua kita tunggu lampu ini ya apakah dia lampu ini ya lem ini adalah lampu ya nah apakah akan menyala ini alarmnya atau tidak nah kita tunggu saja ini seharusnya ya begitu kita tekan tombol power ya terus tidak lama dia langsung lampu disini nyala ya ya lampu disini nyala cuman ini tidak menyala jadi kita tunggu saja dulu ya sampai beberapa menit nah nanti perhatikan lampu disini ya dia otomatis ya kalau lampu ini tidak menyala ya nah ya lampu ini maka dia akan error ya nah ini nah perhatikan ini alarmnya ya ini lampu nah ini lampu tidak ada lampu ya menyala duanya temennya ini juga menyala nah artinya ini kerusakannya adalah pada lampu ya 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 kalau seperti ini kerusakannya biasanya pada lampu nah padahal seharusnya kipas menyala begitu kipas menyala maka dia akan menyala seperti ini nah langsung saja kita ekosoksi ya saya sudah menyiapkan ya sebuah lampu baru ini kita coba dulu ya lampu baru ini ini lampu ya nah ini saya sudah beli di tokopedia ini ya lampu baru tipenya adalah tip 190 tip 08 E20 titik 9 N oke langsung saja ya kita eksekusi apakah benar lampunya yang rusak langsung saja kita eksekusi kita buka du ini ya lampunya ada disini ya ini ini kita buka bautnya oke kita buka ya sudah terbuka baru kita tarik ini tarik kesini ya nah langsung terbuka nah sangat mudah membuka tutup tempat lampunya ini perhatikan ini 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 kita buka ya ini kita buka ini ada kuncian sini ya kita pijik saja ini pijik sini baru kita tarik nah harus tangan tangan dua ya tangan saya sangat ini pijik sini ya pijik baru tarik nah lepas baru kita ini ya kita buka baut yang ada tiga ini ya tiga biji ini kita longgari ya sudah sudah ini tidak bisa lepas ya bautnya dia cuma bisa dilonggari saja oke sudah nah sekarang kita keluarkan ya lampunya ini kita angkat ya ini ada nah ini kuncian untuk mengangkat lampu ya nah seperti ini oke sangat mudah ya membuka nah ini seperti ini penampakan lampunya ya disini untuk membaca lampu ada disini ya lampu 1.90 astagfirullah saya ulang lagi ya disini tulisannya ya pip 1.90 strip 08 nah disini bacanya nah ini baru baru kita beli lampu tipenya yang ini ya nih pip 190 08 E20 nah seperti itu harus sama ya serinya harus sama nah sekarang kita buka lampunya ini ya ini bautnya disini kita buka bautnya 1 2 3 4 ya 4 ya bautnya ini ya kita buka dulu oke ini bautnya sudah saya buka semuanya ya ada 4 nah sekarang perhatikan kita buka penutupnya ini ya ini ini ada penutupnya ini pengucinya disini kita angkat aja ya tuh angkat pengucinya nah untuk membuka penutupnya ini ya nah seperti ini baru kita buka sebelahnya nah ya kita buka nah ini baru kita ambil lampunya ya ini rusak lampunya ini ya perhatikan lampunya ini ini pecah ini pecah nah letak letak makanya dia mati oke langsung saja kita ganti ya sama yang baru ini ini saya siapkan yang baru ini saya siapkan yang baru nah iya sama 1.90 strip 08 nah ini sama ya tipenya sekarang kita langsung pasang ya kita pasang nah ini seperti ini ya cuman nah ya baru bisa pasang harus pelan-pelan ya ini ya baru pasang yang ini ya kunciannya ini oke baru kita baut ya baut kanan kirinya oke disini sudah saya baut ya seluruh seluruh semuanya ya penampakan masih ada label barunya ya sekarang kita ambil ini ya kabelnya kita cabut aja seperti ini nah terus kita taruh ya seperti ini tekan ya oke, usahakan sampai mepet ya sampai mentok oke, sudah ya kita pasang sekarang tinggal kita pasang kembali disini ya pasang kembali seperti ini nanti kan ada kunciannya disitu ya tuh kiri sama kanan ya, ini kuncian nah ini paskan sama kiri sama kanan nah baru kita kencangkan bautnya ya bentar ya, harus dipegang oke, kalau sudah kencang semuanya baru kita pasang kabelnya ya oke, sekarang kita tekan ini ya penguncinya kita tutup lagi baru kita pasang ini ya oke, sudah baru kita rakit seperti ini kita masukkan ke asal ya seperti ini jadinya baru kita pasang tutupnya lagi ya tinggal dorong aja ya ini sistem dorong saja nah, seperti ini baru kita baut kembali oke, sudah selesai sekarang kita tes hidupkan ya tes hidupkan kita colok kabel powernya apakah berhasil atau tidak ya oke lampu sudah menyala kita tekan tombol power ya nah, ini sudah kipas sudah menyala perhatikan lampu ya nah lampu sudah menyala ya berarti positif ya positif lampunya rusak ini ya karena pecah ini disini di positif ini sudah menyala berarti kerjaan kita sudah selesai ya nah, ini sudah selesai tinggal keluar tinggal diatur aja sini ya tidak terlalu kelihatan tidak terlalu kelihatan ya karena cahaya yang penting ini sudah hidup normal pekerjaan sudah terselesaikan ya oke fokus ya mantap sudah demikian ya semoga bermanfaat bagaimana cara sepis proyektor yang lampunya tidak menyala jadi solusinya adalah ganti lampu semoga bermanfaat dua billahi tobi waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.